Intro 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 Halo sayang, aku udah beres kerja nih Kamu dimana? Sayang, aku minta maaf ya Aku kayaknya gak bisa jembut kamu deh Hah? Kamu bisa jembut aku? Intro Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona Kamu lupa? Ya, aku inget kok Intro Ya, terus kalo inget Kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku seris loh, aku lagi gak bercanda Enggak sayang, aku Ada meeting sama orang, penting Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting Daripada persiapan lamaran kita? Iya masalahnya, aku ada meeting dadah kan sayang Jadinya ya aku minta maaf untuk gak bisa jembut kamu Iya Baju ke bayaku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona nya? Iya, yaa Maksud aku ya Apa? Atur reschedule baru aja gitu Hah? Reschedule lagi? Iya gak mungkin dong Sayang denger ya Ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona Oke Kalo misalkan reschedule terus Kapan jadinya kebayang aku? Iya sayang Aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya Gini ya Aku sibuk kerja Kamu sibuk kerja Aku udah bela-belain loh Buat izin dari kantor Oke Walaupun deadline aku mepet banget Tapi aku bela-belain kamu Kok gak bisa sih ngebela-belain aku? Yaudah Gimana kalo misalkan Aku yang telepon Mbak Mona aja Untuk minta reschedule Gak usah Kalo misalkan kamu gak bisa Aku aja yang pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu kan enak Kamu bisa pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu semuanya clear kan? Gak sel Ih Ini yang melamaran gue doang Apa kedua sih? Mbak Mona Halo Mbak Mona Sudah sampai dimana nih? Aku udah standby loh di butik Oh iya iya Ini udah mau jalan kok Mbak Tunggu ya Oke aku tunggu ya Cepetan loh Mbak Iya baik Oh iya Gua harus pesen ojek online Oke Iya pak Hella Kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu Besok itu klien besar Proyek besar Potensial Iya pak Saya merti Jadi kamu harus ingat, besok itu kamu harus all out, stand out, dan out and out. Ingat lho, kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh. Untungannya bisa menghidupi... Kantor, Pak. Ya, kantor kita itu selama satu tahun. Jadi mesti dapat. Ya, Pak. Saya bakal all out, stand out, dan out-out lainnya, Pak. Ya, Pak. Nah, Bella. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan bonus yang gede. Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti. Oh, gitu ya, Pak? Serius, Pak? Iya. Iya, Pak. Jadi saya sudah mempersiapkan proposal-nya. Saya sudah mengajukan ke Bapak, dan Bapak sudah menyetujuinya. Benar, Pak? Dan saya yakin banget, proposal yang saya buat, yang saya buat dengan teman-teman saya dan teman-teman tim saya, pas... Iya, iya. Saya sudah baca kok proposal-nya memang bagus, tapi yang penting ini penting. Kamu harus bisa memenangkan proyek ini. Iya, Pak. Saya ngerti. Ya, sudah. Oh, soalnya ada meeting juga buru-buru, ya. Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi. Tapi... 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 Mas, orderan ke Monobuti kan? Mas? Iya, iya, iya mbak, mbak, mbak Bella kan? Iya bener, oh berarti bener ya? Iya, bener. Yaudah mas, jangan lama-lamanya, soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap. Oke, cepetan deh mas. Mbak, mbak mau ke butiknya mbak Mona ya? Iya. Mau beli apaan mbak? Kebaya lamaran. Oh, buat siapa mbak? Mas, mas itu petugas sensus atau tukang ojek sih? Sepo banget ya. Ya mbak, mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja mbak. Biar kita gak kaku gitu. Oh iya mbak, kebaya lamarannya buat mbak. Mas, iya mas. Wah, kalau saya punya pacar kayak mbak, pasti saya buru-buru nikahin. Kaya mobilnya Tommy. Hah? Tommy siapa mbak? Apaan sih lo? Enggak ngomong sama lo. Terus ngomong sama siapa? Orang gila kali. Somi, turun. Eh, mbak. Kalo misalnya lo gak turun, gue bakal pecahin kacanya pake heels. Eh, mbak, 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 mbak. Apa sih mendorong-dorong kedua orang mbak, mbak, mbak. Mas, mas. Kejar mobil itu ya. Ayo buruan jangan sampai lu. Buruan mas. Kejar, kejar, kejar. Buruan. Ayo mas, kejar mobil yang di depan itu. Mbak, tapi ini kan gak sesuai dengan orderan mbak. Mas, udah gampang. Nanti uangnya saya lebihin, oke? Eh, ini bukan soal uang mbak. Mas, udah. Nanti aja, sekarang kejar dulu aja. Negonya masalah gampang, oke? Mas, ini bukan soal ngebut. Apa, kenapa mbak? Ngebut, ngebut, ngebut. Ya, gas. Gas, iya, ya. Eh, apaan? Mas, pelan-pelan lu ngebutnya. Tadi bisa lu ngebut. Iya, ngebutnya pelan-pelan. Ngebut tapi pelan-pelan ya? Aduh, gawat. Kok gue bisa kegep sama Bella sih? Gue kan udah ambil router lain. Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalo aku tangkap Bella nih, bisa bonyok. Mas, mas. Gak sampe lolos. Iya, yang baju merah gak sampe lolos kok. Serius? Iya. Kamu kenapa, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang tadi cewek di lampu merah itu siapa? Ini cewek stres. Ngefans banget sama aku. Hah? Sampe segitunya? Emang kamu kenal dia dimana? Dulu dia pernah sekantar sama aku. Cuman dia tuh dipecat ya, gara-gara stresnya itulah. Jangan kan di jalanan. Bahkan aku lagi tidur aja di rumah, dia tuh bisa tiba-tiba ada depan rumah. Stres lah pokoknya. Ngeri. Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia. Kalo kamu itu gak suka sama dia. Udah. Cuman masalahnya setelah aku tolak dia, dia tuh malah sewot. Pokoknya ngeri deh. Kok ada ya cewek stres gitu? Ayo mas buruan mas. Apaan sih mbak? Ini juga saya lagi ngebut mbak. Yaudah jangan sampe lolos ya. Iya mbak, tenang aja ya saya. Ini ngegas terus gak pake rem, mbak. Ngegas terus, ngegas terus. Iya ini, ngegas terus mbak. Ayo dong mas. Mbak ini kita kayak krim face and various ya mbak. Keren juga ya. Apaan sih gak lucu tau. Mas mendingan fokus aja ngejar dia. Iya iya mbak, tenang aja mbak. Ayo mas, ayo mas buruan. Iya iya ini saya ngebut sih. Ayo iya ini iya ini iya ini. Shhhhhh. Aaaaah! Oh, ah, ah, ah... Aaaaah! Mas, gimana sih? Mas! Mas.. Mas, ngomong bakat. Aaaaah! Aduh.. Aduh Mas, yang bener-bener dong. Gimana sih? S-sakit ya Mbak? Mas gimana sih? Sakit lah! Joakih, gua sakit, badan gua sakit. Apalagi hati gue, sakit banget. Wah, kalau yang terakhir saya nggak bisa bantu, Mbak. Lucu. Hahaha, lucu. Kok apa-apa? Terus gimana nih, Mbak? Ya, bantuin lah. Gimana sih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, Pak. Jatuh dari motor. Bikini nabrak gerobak. Kamu jatuh dari motor atau nabrak gerobak? Dua-duanya, Pak. Mbak? 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 Iya, Mas. Eh. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini, Om. Saya belum dibayar. Berapa? Siklasnya aja, Om. Ya, siklasnya aja. Hei! Terima kasih, Om. Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. 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 Begitu pas mau selingkuh? Belah aku selingkuh pun karena ada andil kamu Kamu terlalu sibuk dengan kegiatan kamu Tentang kerjaan kamu, tentang mimpi-mimpi kamu Sampai-sampai kamu lupa dan kamu biarin aku sendiri Lo stres ya? Lo yang salah, tapi nyalahin gue Pergi dari rumah gue sekarang Sebelum gue bilang ke bokap gue Tentang kejelekan lo sebenarnya Mau lo Pak! Aku pulang Dan aku gak akan berhenti sampai disini aja Sampai kita bisa balik lagi Bel? Ya mbak Biasanya kalo orang mau menikah itu Apalagi udah mendekati Hariha Pasti banyak masalah Saran Bapak sih Kamu jangan terbawa emosi ya Tommy itu anak yang baik Jangan sampai kamu lepasin dia Pak Bella udah putus sama Tommy Dia ngelengguin Bella Apa? Tommy selingkuh Kamu kata siapa? Pak Bella liat sendiri dengan mata kepala Bella Tuh anak benar-benar keterlaluan Dia udah bohongin Bapak tuh Katanya kamu marah Sama dia gara-gara dia gak mau nganterin kamu Fiting kebaya Ini kaki Bella luka Gara-gara Bella ngejar dia sama selingkuhannya Udah banget penewatan tuh anak Bapak botakin pakai gunting rumput sekalian Gak harus tau rasa Eh yaudahlah Pak Gak usah nambahin masalah Bella ya Sekarang Bella mau lupain Tommy Ya Bella harap Apa harganya keputusan Bella Kamu sekarang udah pesan Bella Sudah tau apa yang terbaik buat kamu Bapak akan selalu mengikuti apapun keputusan kamu Eh Terima kasih ya Pak Oh 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 Pesan, mesin memegang gue. Sakitlah. Gue ngapain sih ke kantor gue pagi-пagi gini? Bisa nanti penumpang, hah? Lu tuh gak sopan ya. Seharusnya lo nunggu di depan, di luar, bukan masuk ke dalam sini. Pagi, Pak. Bagus. Bella sama Radit ketemu disini. Maaf, Bapak kenal sama... Ya, kenal. Radit ini orang yang menggantikan posisinya Susi. Asisten kamu yang gue kemarin resign itu. Jadi, dia asisten saya? Iya, iya, iya. Pengganti Susi. Apa ibu? Apaan sih lo manggil-manggil gue ibu? Au. Ditekel oleh kamu. Ya Tuhan, kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi makhluk yang manis tapi jutek itu. Manis tapi jutek. Iya. Kau memang menarik, bicaramu asik. Tak posen aku menemani dirimu. Ingin bersamamu. Laki malam ini bertanda dan tertawa. Ngapain lo? Ruangan gue? Saya mau bantu-bantu ibu. Jangan panggil gue ibu. Merti? Terus kalau gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Apa... Manggil... Yayang? Eh... Perani banget sih lo jadi orang. Gak sopan, Mbak. Iya, maaf-maaf. Kalau gitu saya manggilnya Mbak aja deh. Saya udah bikin ini khusus buat Mbak. Namanya Kopi Antigalow. Selamat dinikmati. Jadi job ini pilingnya besar. Maka dari itu saya mau tim Excel sama tim Bella jadi satu. Eh... Maaf, Pak. Bukannya tim saya sedang di scores ya. Dan hanya dapat satu project Excel saja. Hehehe... Untuk proyek ini saya butuh kamu, Bella. Hehehe... Tapi kenapa gak salah satu dari tim kita aja, Pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel. Seperti kamu. Banyak maunya. Nah Bella dan timnya pernah berhasil menaklukkan mereka. Karena Bella sedang di scores. Karena itu kamu yang jadi project managernya. Paham. Paham, Pak. Semangat. Baik, Pak. Eh, Excel. Matin. Gue janji gue bakal kerja all out. And sorry buat masalah kemarin. Halo? Iya. Kamu di sana? Oh ya udah, oke. Awas sana ya. Bye. Sorry, Bang. Gue cabut dulu ya. Oke, gue tunggu instruksi lo ya. Oke. Ijong. Lo ikut gue riset pasar untuk susu online ya? Kok saya, Mbak? Kan biasa kalo riset pasar itu sama Mbak Susi. Tapi kan Susi udah gak ada di kantor ini. Kan Mbak Susi digantiin Radit. Semestinya Mbak kalo mau riset pasar sama Radit. Gue gak mungkin dong riset pasar sama anak baru. Saya siap kok Mbak. Justru kalo saya terjun langsung ke lapangan, saya bisa belajar lebih cepet Mbak. Nah, bener tuh Mbak. Kalo Radit belajarnya lebih cepet kan kita juga yang untung. Kalo soal konsep mah biar saya sama Vita yang kerjain di sini. Soalnya selain project kita, kita juga punya project yang barengan sama Mas Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 setelah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Sekarang kan gue penyerah Adin. Dia kan bisa diandel deh. Kok gue jadi senyum-senyum sendiri gitu? Terima kasih. 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 Sel? Terima kasih. 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 Ya ampun. Ya ampun. Gimana sih ya bos? Sayangan sama karyawan kontrak kayak gitu. Tapi emang gak pantis juga sih diliatnya. Masa asisten sama bos PDKT sih? Gatau dia tuh serius atau emang bener-bener cuma buat pekerjaan doang. Kayaknya kita harus ngelamatin Mbak Bella deh bos. Gila sih. Gila sih ya. Kalo sampe dia ngedeketin cuma karena posisi. Kita bener-bener harus pisahin mereka berdua. Dan kamu harus bantu saya. Ya bos, bisa diatur. Yes, kemakan dia. Pokoknya yang penting Radit lepas dari Bella. Dan gue bisa deketin dia. Kamu curi konsep pekerjaan. Yang lagi dilakuin sama Radit. Hah? Diam. Kamu lagi liatin ntar. Juri. Tapi Radit kan gak salah dong. Kamu mau Radit sama Bella putus kan? Kamu suka kan sama Radit. Kamu pasti cempuru sama Bella. Pak. Ikutin apa kata saya. Maaf pak. Tapi konsep ini sama persis dengan presentasi yang pernah saya terima. Dan dengan berat hati saya memutuskan untuk mendisqualifikasi kalian semua. Karena kalian telah mentah-mentah menjiplak ide PH lain. Permisi pak. Bella! Bagaimana ini? Radit, ini. Kenapa bisa kayak gini? Sumpah mbak, saya gak tau. Kenapa konsep mereka bisa sama-sama kayak saya. Bella kan lihat sendiri saya ngerjain ini semua. Kalau ini konsep yang emang kamu buat. Kenapa bisa sama kayak PH lain. Dan mereka bisa presentasi duluan. Atau jangan-jangan. Kamu matah-matahin PH itu. Sumpah enggak mas. Mbak. Mbak. Saya benar-benar gak ngerti mbak. Kenapa konsep saya ada di mereka mbak. Benar-benar mbak. Sumpah mbak. Terus kenapa bisa kayak gini? Mana saya tau mbak kan. Sumpah saya gak ngerti mbak. Saya terpaksa memutus kontrak kerja kamu Radit. Dan gara-gara kamu presentasi kita digagal. Dan kamu telah mencoreng nama baik PH kita. Kenapa? Bella. Karena dia ini anggota tim kamu. Kamu pergi ke HRJ dan bereskan. Itu seluat kontrak dia. Pususkan. Sekarang juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasihा Purple, Anda kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasihice baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bela ngolak kamu. Terus kejar-kejar tukang ojek. Nah itu dia om. Saya juga heran apa yang Bela liat dari Radit itu. Kamu ada alamatnya Radit gak sama nomor tukun? Ada-ada om. Ini om ada. Ini om. Pak. Bisa masuk dulu gak? Karena harus ada masalah yang Bela selesai ini. Sama dua orang aneh ini. Bela sayang. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal atas semua perbuatan aku sama kamu. Dan aku janji aku gak akan pernah ngulangin pesanan aku sama kamu dulu. Please aku mohon banget sama kamu kita balikan ya. Bela. Selingkuh itu namanya nyari penyakit. Buat apa kamu balikan sama mantan kamu yang udah selingkuhin kamu? Eh. Lu ngapain sih kucampur urusan dua sama Bela ya? Mending lu pulang dari sana. Seharusnya tuh lu malu ngajakin dia balikan tau gak? Eh lu ngapain ribut-ribut di sini. Eh. Stop, stop, stop. Stop. Excel. Tommy. Kalian berdua bikin gua tampak pusing tau gak sih? Tommy denger ya? Awas ya. Kalau lu berani-beraninya kesini lagi, gua bakal panggil polisi. Ngerti lo? Aku. Dan lo, Excel. Gua masih baik, gua masih bagus ya nganggep lu sebagai temen. Walaupun di stop gua lagi ada masalah. Lu buang badan gitu aja. Sekarang gua minta sama kalian, tolong pergi dari rumah gua. Sebelum gua trackin maling, biar stop pam komplek pada gebukin kalian. Mau? Maling! Alzheimer. Kemãi, matang pressat ở rumah meio sits. Goal nating for wear ma, обu enjoys. Nobody can see it... Animat. Team Cal crypto. E fim apl canceled. Coi classification dia rồi. аний get fat uh. Jadi ini kosannya tukang ojek itu, saya gak habis pikir, masa iya bela nolak manajer di kantornya dan malah ngejar-ngejar tukang ojek ini. Misi, Pak. Kamu Radit? Iya, Pak. Saya Radit. Saya minta mulai sekarang, kamu jangan dekati anak saya lagi, Bella. Karena kamu tak pantas jalan dekat dia. Bella lebih pantas dengan Excel, karena hidup dia sudah mapan dan akan sukses nantinya. Ngerti? Bagus, kalau kamu mengerti maksud saya. Jangan rusak nafas depan, anak saya. Pak, saya minta tolong sekali ke Bapak. Pak, tolong panyol Radit ke kantor ini lagi ya, Pak. Walaupun saya tidak punya bukti, Radit tidak bersalah. Tapi saya yakin banget, Pak. Radit tidak bersalah. Saya sudah cukup kenal dengan Radit, Pak. Ya, Pak, ya? Maafkan saya, Bella. Maafkan saya, Bella. Saya tidak bisa membantu kamu. Karena sesuai dengan peraturan perusahaan, perusahaan tidak akan memanggil kembali karyawan yang sudah diputus kontrak kerjanya yang disebabkan adanya kasus. Tapi, Radit kan... Sudahlah, Bella. Lebih baik kamu fokus pada pekerjaan kamu saja. Ya? Ya. Bisi, Mbak. Ya, masukin. Eh, proposalnya sudah ditunggu Pak Budi, Mak. Oh, oke. Ini sudah selesai, Kak. Sebentar, ya. Ya, aduh. Gue lupa. Gue lupa bawa flash disk. Bawa nggak? Oh, setanak saja. Saya ada nih. Kebetulan bawa. Entah ya. Nih. Gue menjembel ya. Oke, Mbak. Oke, oke. Kak. Ya, Mbak? Ini file iklan yang ada di Radit kok bisa ada di kamu ya? Padahal cuma dia doang yang tahu. Duh. Mati gue. Gue lupa hapus file itu dari flash disk gue. Cak, gue nunggu penjelasan dari lo. Kenapa file iklan ini bisa ada di lo? Sedangkan, lo nggak steam sama gue? Jawab, Cak. Iya, iya, Mbak. Saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama Mas Axel, Mbak. Apa? Oralah, saya nggak nyangka loh kalau sampean itu bisa main sekotor itu loh, Axel. Jawab. Saya nggak suka sama Radit. Kamu suka nggak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Beresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tahu nggak, gara-gara ulah kamu itu kantor rugi besar. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oh, enak aja. Cak, kamu saya pecah. Putus hubungan kerja. Pak, Pak, tapi kan saya cuma ikutin perintahnya Mas Axel, Pak. Terus? Kalau Axel, kamu nyempluk jurang, kamu ikut nyempluk jurang gitu? Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Axel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Tapi jangan... Tapi apa? Mau saya pecat ke Icah. Udah, keluar. Sasan, kemana sekarang? Masih pusing, kira-kira sempat lah. Keluar! Pela, tolong Pak Yot. Pimo, ke sini. Temu saya sekarang juga. Dan, Pak. Oke lah. T abi, seperti ini. Jangan lupa. R��더라. Dan, Pak. Do��고 corporate GOOD. Tepuk mulai ke sini. PEMBICARA Meyer. weapon, lagi dari女 Tepuk mulai ke sini- Tepuk mulai ke sini. PEMBICARA KE DICARITY dread Matte Y safety Package pins Tepuk mulai ke sini. Terima kasih. 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 Bapak minta maaf ya, sepertinya Bapak salah menulai Radit. Pak, walaupun Radit gak semapan Excel sama Tommy. Tapi Bella happy sama dia, Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Iya, 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 iya. Bapak ku ya Bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bella. Kamu misalkan Bapak sayang sama Bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidupan. Halo, kamu yang datang kesini atau saya yang kesana? woulda, iya. Bapak, kawalik. Bapak, kawalik. Kamu? Kenapa ini sih? Bapak. Bapak yang suruh dia datang. Bapak minta rakit hadir ke sini. Karena Bapak mau minta maaf sama dia. Tenang aja, Om. Nggak ada yang perlu di maafin dan nggak ada yang perlu... Udah, kamu diam dulu. Nanti kamu nyesel kalau nggak dengar penjelasan saya. Eh? Saya cuma mau bilang, saya izinkan kamu dekat dengan anak saya. Apa? Mau nggak? Iya, mau, Om. Iya, Pak. Papa tuh sayang sekali sama kamu. Dan Papa juga ngerti kok. Kamu tahu apa yang menjadi pilihan terbaik buat kamu. Terima kasih, Pak. Tidak, tidak, tidak. Mau ngapain kamu? Belum urimnya? Tidak, Pak. Tidak, tidak. Ini hari yang terbaik Bahagia adalah Bila yang terjadi Jadi pasang di hati Satu-satunya Serah saya Bunganya seberingat Oke 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 Bunga terimba Sorry Gak bilang Sampai jumpa Terima kasih